Oleh karena itu, terlebih dahulu, kami usahkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Kepunyusian, Bapak-Bapak TNI yang telah mengelola adik-adik impunan mahasiswa Islam Kabupaten dalam melakukan aksi namai pada hari ini. Oleh karena itu, pada seluruh kader, saya harapkan untuk mendengarkan dan menuruskan apa yang menjadi instruksi pengurus besar impunan mahasiswa Islam. Semurut besar impunan mahasiswa Islam, pendekatan hukum terkau terhadap kasus penistahan agama bersuki istahya purnama. Indonesia merupakan suatu bangsa besar dan negara berjawab yang terlahir atas dasar kemajimuka. Kemenemukan tersebut berhenti, daerah adik-adik, golongan suku, bahasa, dan agama. Secara faktor historis, kemajimukan adalah kehidupan bagi Indonesia. Daripada itu, pendiri bangsa merayat dan menjaga kebangsaan Indonesia dengan sembohan berdekah tunggal higa. Sebagai generasi muda Islam, dalam kelompok itu lakon muda yang ikut serta dalam menjaga dan mempertahankan keraulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hintunan mahasiswa Islam menyadari bahwa kemajimukan bangsa Indonesia adalah akhidupan dasar yang harus nantiasa dijaga berayat dan dipertahankan oleh semua kelompok. Negara melalui pemerintah harus menjaga dan mempertahankan jawabkan atas perwujudnya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai kemajimukan. Siapapun yang dengan sengaja mengusik dan mencoba untuk merusak tetangkan kemajimukan, maka negara harus bersikap tegelas guna memproses secara hukum tanpa tebang pilih dan tentunya sesuai dengan aturan perundang-perundangan yang berlaku. Saudara Basuki Cahyapurnaba atau yang dikatakan Ahok secara jelas dan sengaja telah mengusik dan mengganggu salah satu tiang kemajimukan bangsa. Yaitu dengan menistakan agama Islam yang mengakibatkan kegaduhan, mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mengganggu stabilitas nasional yang dapat mengancam integritas bangsa. Medan perjuangan hukum dan mahasiswa Islam, meliputi atpek kebangsaan, keindonesiaan, keislaman, dan kemoderniran. Kemodernan, sadar akan raga dan tanggung jawabnya sebagai kompak intelektor muda dan generasi muda Islam. Maka berdasarkan rapat harian, rapat mengurus besar hukum dan mahasiswa Islam, setelah mengambil keputusan untuk mengintrusikan seluruh hukum dan mahasiswa Islam se-Nusantara. Maka dengan ini menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Satu, Presiden Joko Widodo harus menjadi pemimpin yang tegas, adil, dan bijaksana bagi masyarakat Indonesia dengan tidak melindungi Saudara Basuki Cahaya Purnama atau AHOM dari jelatan hukum atas kasus pemistahan agama. Dua, Kefungsian Republik Indonesia sebagai aparat pendidak hukum harus segera melakukan proses pendidakan hukum terhadap Saudara Basuki Cahaya Purnama atau AHOM dengan seadil-adil. Tiga, Meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap bersikap tenang, menjaga kondisivitas, dan tidak terprovokasi. Dan tidak melakukan tindakan provokatif yang mengarah dan akan melabar kepada konflik sosial, suku, dan agama yang dapat menggaguh keutuhan kesatuan Republik Indonesia. Poin yang keempat adalah Menyintrusikan kepada seluruh kader HMI cabang se-Indonesia untuk turun aksi pada hari ini 4 November 2016 di daerah masing-masing dalam mendorong proses pendegak hukum dan kasus penistahan agama yang dilakukan oleh Saudara Basuki Cahaya Purnama. Mengetahui pengurus besar himpunan mahasiswa Islam Ketua Umum Mulyadi P. Tamsir Itulah saudara-saudari sekalian pernyataan sikap yang dikeluarkan dan diintrusikan oleh pengurus besar himpunan mahasiswa Islam Salam manis dari ketandah Ketua Umum BPHMI Mulyadi P. Tamsir Kepada Gubernur Maluku Marah Ketua Usian Kapolda Maluku Bandar Menambas Patimura Ambon dan seluruh masyarakat Maluku Terkhusus himpunan mahasiswa Islam agar senantiasa menjaga kondisivitas kata Ambon dalam menjawab momentum-momentum ke depan Oleh karena itu Sebelum saya mengakhiri sambutan ini atau orasi singkat saya ini Terimu-minu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Ketua Umum yang dengan senantiasa menerima dengan ikhlas walaupun aktivitasnya terganggu Bilahi Tafiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh